halo 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 guys sekarang saya mau uji coba kinerja power modifan PCA PCA yang dari kota serang oh ya guys ini di sebelah ada bengkel las jadi agak bising sedikit bunyi peralatannya nggak apa-apa ini sudah saya siapkan eh speaker vokal udah terpasang dua di bagian channel vokal kemudian subwoofer ini satu masih belum saya pasang ya tapi kabel satunya udah saya pasang di terminal normal nanti tinggal di dicoba ini colok ya biar nyata kedengaran bunyi sekarang kita uji vokal dulu itu speaker vokal ya 5,5 inch 2 kemudian ini saya ambil dari laptop ya laptop eh kabel output ya langsung ke input power ah langsung ke input power ini kebetulan adaptor kita cuma 3 ampere jadi nggak kuat untuk geber tapi untuk coba-coba tes nggak apa-apa boleh sekarang ini DSP eh kondisi Hai kondisinya saya saya matikan ambiennya eh kita coba jajaki dulu eh kinerja dari ini eh equaliser stereo 6 band jadi ini saya sudah prob osiloskop ya saya sudah colok langsung ini ke input yang dari laptop ya jadi kita bisa lihat nanti gelombang bassnya bagaimana kemudian eh setelah keluar dari kedua modul ini bagaimana ya oke guys ya saya sengaja pilih lagu yang eh 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 low eh baik eh bass dentumnya sama masuknya cukup besar saya coba lagu ini guys ya oke kita coba ya kita coba 123 oke nah itu guys dilihat guys dilihat guys lombang bisa kelihatan guys nah nah nampak itu eh bass eh maaf ini asap rokok oke gue lihat nah tapi dimatikan dulu lampunya ini oke nah itu guys itu terang oke guys Nah itu kelihatan ya Sekarang saya stop Atau Kita ulangi guys Kita ulangi Nah ini kan Lagu yang sama ya Sekarang kita pindahkan Probe osiloskop Ke output Output dari Apa ini Dari kedua modul Jadi dari input itu kan Masuknya dulu ke itu Kemana namanya Ini soalnya Mesti hati-hati guys Takutnya Apa Cantelannya itu Merusak Karena komponennya kecil Di sana Oke gak apa-apa Nah itu sudah kita pasang Itu sudah keluar dari Equality share Kemudian dari modul ini Dalam kondisi Ambience mati Ya guys ya Nah kita lihat lagu yang sama Kita play lagi Lagu yang tadi Jadi kita menguji Kinerja Kedua modul Apa Tujuannya kan Begini guys Jadi supaya Speker bawaan pintu Tidak dihajar oleh Bus Ya Kalau bus pendek Sekitar 120Hz Sampai 200Hz Nah itu gak masalah Ya Jadi bus pendek Namanya itu ya Oke guys Kita coba Apply lagi Nah 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 ini guys Kelihatan guys Jadi Low-nya gak begitu Apanya itu Apa Supnya udah gak ada Nah itu Tung Udah gak ada Kalau tadi itu nyendul Yang tinggal sekarang itu Bus pendek Ya Sekitar 120Hz Memang Nah itu Nah itu justru berguna Kalau bus pendek Oke guys ya Nah sekarang Sekarang Saya Saya set ini Ambin Ya Saya kasih ambin Terlalu kuat guys Kita hilangkan lagi Nah Kita kasih lagi Oke guys ya Nah coba sekarang Kabel ini Uber Ya Kabel Uber Kita Colok nanti Kesini ya Nah 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 Benar guys Pas waktu bus Kita coba Oke guys ya Nah ini Waktu ini udah bisa Oke guys ya Dengar Saya lepas lagi guys Nah oke Coba sekarang kita ganti lagu Guys Kita pilih lagu Nih Ini guys Kita kasih volume Agak besar 50 Nah ini Soboper Sobopernya mati guys Kita matikan Kita matikan Ambient Kita matikan Ambient Kita kasih lagi Oke guys Nah kita sambung Subover guys Gimana guys Kita lepas Subover Oke guys Nah ini Ini PCA Dari Serang Pulmodip Kalau di mobil Mungkin lebih kurang 15 kali lipat Karena ini Cuman 3 ampere Kalau di mobil Tersedia Sampai 40 ampere Lebih kurang Lebih kurang Berapa ya Hampir 15 kali lipat Nanti dari ini Oke guys Thanks for watching Sampai